Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat datang kembali di channel Broda Kenarawan Ini adalah video update tentang perkembangan progresan ikan channel Limbata Yang saya progres menggunakan pakan pool pellet Yaitu pellet akari premaksi dan pellet maksimum turbo dari ginan akuatik Nah setelah satu bulan, apa saja yang mengalami perubahan? Pokoknya tetap simak videonya, let's go! Oke untuk pembahasan video kali ini, saya buat menjadi poin-poin berikut Yang pertama, ikan yang diprogres Yang kedua, pakan yang diberikan Yang ketiga, treatment selama progres Yang keempat, before after atau perkembangan waktu ke waktu Dan yang kelima, penjelasan detail dan juga kesimpulan Oke kita masuk ke poin yang pertama yaitu ikan yang diprogres Nah yang menjadi bahan progresan tentu adalah ikan channel Limbata Ukuran pas awal ini di kisaran 2,5-3 sentian Ini adalah ikan cebe atau hasil tenakan sendiri Nah disini saya usahain sortir yang memiliki kualitas yang sama Jadi gak ada yang lebih jelek atau lebih bagus di awal Namun masalah seksing atau kelamin disini saya belum bisa membedakan Jadi pokoknya patokan awal saya pilih yang memiliki kualitas yang sama itu dari ketebalan rim Oh iya saya gak hanya lakuin progresan ini di 2 ikan aja Jadi saya lakuin progresan yang sama dengan pakan yang sama di ikan yang berbeda Nah disini saya lakuin juga ya progresan yang sama Yaitu premaksi kemudian maksimum ginan Dan premaksi dimix atau dicampur dengan maksimum ginan Nah ini sebagai jaga-jaga ya pengganti jika salah satu progresannya itu ada yang kenapa-kenapa gitu Dan juga biar nanti hasil progresannya itu gak hanya terpatok pada 1 progresan atau 2 ikan aja Kemudian poin yang kedua yaitu pakan yang diberikan Nah untuk pakan tentu adalah pelet akari permium maxi dan juga pelet maksimum turbo dari ginan akuatik Disini saya gunain yang ukuran 1 mili jadi disesuaikannya dengan ikan yang di progres Nah untuk pemberian pakan ini di minggu-minggu awal dikarenakan ukuran ikannya masih kecil Saya hanya kasih 1 butir pelet per 1 kali kasih makan Namun sekarang setelah 1 bulan saya kasih 2 butir per 1 kali kasih makan Untuk waktu kasih makan ini saya lakuin 2 kali Jadi di pagi hari dan juga di sore hari Kemudian poin yang ketiga yaitu treatment selama progres Nah disini saya hanya akan bahas tentang air dan juga pencahayaan Untuk air sampai 1 bulan ini belum pernah saya ganti Belum pernah saya kuras ataupun saya tambahin Jadi dikarenakan ikan ini masih kecil dengan pakan yang sedikit Si air ini cenderung awet gak cepat kotor Nah kemudian ini tentang pencahayaan Jadi untuk lampu saya hanya lakuin pas waktu kasih makan aja Mungkin kalau di jumlah total kisaran 4 jaman Jadi biar enggak cepat tumbuh alga atau lumut Oke selanjutnya kita ke poin yang keempat Yaitu perkembangan waktu ke waktu atau before after Mulai dari sini kalian simak sendiri videonya baik-baik Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke kita ke poin yang terakhir yaitu pencahayaan detail dan juga kesimpulan Oke setelah menyimak bagian perkembangan waktu ke waktu dan juga before after tadi Disini saya akan jelasin tentang perkembangannya Nah yang pertama untuk progression dengan setup tank yang ini Nah untuk yang ini entah kenapa ya saya rasa stagnan Atau mungkin bahkan mengalami penurunan Coba kita lihat lebih dekat ya Nah pertumbuhan dorsal dan rim keduanya ini agak mandak atau agak stagnan Bahkan kalau dilihat secara langsung ini seperti seolah-olah semakin memudar Jadi dugaan saya mungkin ini dikarenakan setup tank yang kurang cocok Background samping putih mungkin terlalu terang Dan juga untuk lampu ini saya gunain yang WRJB Atau yang putih, merah, hijau dan biru Ini mungkin spektrumnya terlalu tinggi Jadi dugaan saya ini kurang cocok untuk progress ikan-ikan yang ukurannya kecil Nah namun untuk progressan yang lain dengan pakan yang sama Namun setup tank yang agak berbeda Justru menunjukkan hasil yang normal atau hasil yang positif Nah disini saya progress juga ya Yang maxi kemudian maksimum ginan dan juga maxi dicampur maksimum ginan Untuk setup tanknya ini agak gede ya tanknya Kemudian pasir merah, background full hitam dan lampu ini lampu full putih Nah ini hasilnya kita review satu-satu nih untuk yang premium maxi Nah coba kita lihat, pertumbuhan rimnya itu bagus Rimnya semakin menebal Dan ini untuk yang menggunakan planet maksimum ginan Coba kita lihat, rimnya juga semakin menebal Dan ini yang dicampur Jadi antara premium maxi dicampur maksimum ginan Ini saya campur ya Dan hasilnya seperti ini Untuk pertumbuhan rimnya juga semakin menebal Bahkan untuk ekornya ini, rim ekornya sudah mulai muncul Nah jadi dari kedua progresan ini Saya ambil kesimpulan ya Mungkin untuk progresan yang pertama itu Setup tanknya agak kurang cocok Jadi untuk limbatnya itu cocok dengan setup tank yang seperti ini Jadi kemungkinan untuk progresan yang ini Di bulan kedua akan saya coba ganti setup tanknya Dan saya samain dengan progresan yang ini Biar nanti progresannya tentu lebih maksimal Oke sobat, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Limbat Amania Mantap Terima kasih telah menonton